Setelah melalui berbagai tahapan dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk mengisi kokosangan 13 jabatan Eselan II di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari, sebanyak 49 peserta lelang jabatan akhirnya menjalani tes kesehatan jiwa pada Jumat pagi. Pemeriksaan kesehatan jiwa berlangsung di Rumah Sakit Umum daerah Hamba, Muara Bulian, yang merupakan tahapan akhir dari proses lelang jabatan. Setelah melalui tahapan tes ini, panitia seleksi daerah akan menentukan tiga peserta yang lolos dari setiap jabatan untuk disampaikan ke Bupati Batanghari. Tiga nama tersebut nantinya juga akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Open building atau seleksi terbuka, seleksi terbuka ini sudah memenuhi tahapan yang terakhir pada hari ini. Tahapan terakhir yaitu tes kesua, kesehatan jiwa. Itu panitia, konteknya panitia. Panitia itu ada yang interna pada eksternal. Karena sesuai dengan aturan ketentuan, tentunya seperti itu dalam aturannya yang rekomendasi KS. Untuk diketahui, sebelum melalui tahapan ini ada 61 orang peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Namun setelah menjalani asesmen tes dan uji gagasan makalah hingga tes wawancara, sebanyak 12 orang dinyatakan gugur. Pirdana Atrio, Jambi TV